Kabar kurang mengenakan datang dari Alshad Ahmad sepupu Raffi Ahmad yang kini menjalin hubungan dengan Tiara Andini. Selama ini dikenal baik image Alshad Ahmad hancur imbas dugaan hamili mantan kekasih. Diketahui Alshad Ahmad kini sedang berada di Jepang untuk liburan bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Padil Jaidi hingga Keanu. Isu miring ini bermula saat mantan kekasih Alshad Ahmad mengunggah kabar kelahiran anaknya. Padahal belum menikah kehamilan Nisha Ashifa ini sontak menuai sorotan. Apalagi kini Nisha Ashifa bahkan sudah melahirkan. Disinilah isu Alshad Ahmad menjadi dalang kehamilan mulai berhambus. Apalagi Alshad Ahmad disebut-sebut menjadi mantan terakhir dari Nisha Ashifa. Pada unggahan itu Nisha juga membagikan cerita soal sosok yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Nisha Ashifa menyebut sosok itu pandai membuat citra baik di media sosial. Ia juga menyindir bahwa dirinya disiksa batin hingga mental. Tak hanya itu Nisha Ashifa juga menyebut sosok yang diduga Alshad Ahmad dan sekeluarga yang sangat keterlaluan. Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat caos, disiksa fisik batin hingga mental. Dialing with trauma, shock, dan find lebih oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dunia nyata kelakuannya luar biasa. Di dunia maya seperti tidak ada apa-apa sangat keterlaluan sekeluarga. Cerita Nisha Ashifa di highlight Instagramnya. Hingga isu ini beredar Alshad Ahmad diketahui belum buka suara. Bahkan sosok kekasih Tiara Andini yang ikut menjadi sasaran netizen masih diam seribu bahasa. Tiara Andini diketahui malah asyik manggung di Pontianak. Dikutip dari Instagramnya banyak netizen yang meminta Tiara Andini untuk buka suara. Tak sedikit netizen yang mewanti-wanti agar Tiara Andini berhat. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!